Jadi aku gak mencari popularitas, malah ngerepotin. Kemari saya ke Bali. Tanggal 2, rencana saya mau berdansa. Mau dance, Pak. Tau-tau sudah 30 lebih warga, 30 keluarga datang. Ada yang ditinggal suaminya, ada yang suaminya orang asing. Tanahnya atas nama dia, tapi suaminya minta. Jadi gimana? Sampai saya hampir pingsan di Bali. Abang hampir pingsan bukan baca WhatsApp kali. Kecapaian danca, ya? Iya. Jadi, banyak orang mengaku-ngaku masuk ke LBH. Banyak, bukan semua, ya? Tapi bukan karena dia yang membantu. Karena dia belum laku jadi pengacara. Kalau saya memang, klien saya pun sekarang gak ketampung. Saya sudah dapat semuanya. Terima kasih, Tuhan. Saya sudah sukses. Jadi memang ini spontan. Dan kalau Anda tahu di Kopi Joni, sudah ribuan yang saya tolong. Apalagi sebelum Corona. Ada yang diperkosa, ada yang diapain. Tapi itu semua spontan. Dan kebetulan, memang masalah hukumnya saya kuasai. Sehingga benar-benar efektif dan efisien dan mengenang sasaran. Tidak dibayar sama sekali, Bang? Tidak dibayar. Seperak pun gak ada. Seperak pun gak ada. Kemarin saya ke Palembang, memang gue dibayar. Tanggal 2 saya ke Palembang. Kaitannya dengan pesawatnya sendiri juga, Tuhan. Iya dong. Hotelnya juga sendiri. Jadi benar-benar atas inisiatif. Pembunuhan yang jelin di Bali, sampai 30 kali silang saya. Saya bayar sendiri. Tapi memang karena kasusnya menarik. Kasusnya menarik. Begitu saya baca, ada darah di tempat tidur. Datang pengacara ibu-ibu angkat mengatakan, itu karena darah kucing. Akhirnya gue bilang, Mana ada kucing di Bali, menstruasi di tempat tidur. Oke, jadi ibarat arti abang itu benar-benar membantu untuk mereka-mereka yang memang benar-benar butuhkan bantuan. Betul. Bukan karena yang lagi viral. Bahkan banyak sekali berita yang tadi gak viral malah jadi viral. Justru, justru gara-gara saya, itu yang di Palembang itu justru dia sudah lapor polisi, kurang lancar. Akhirnya dia nekat, masyarakat Palembang lapor ke saya. Demikian, banyak sekali, banyak sekali. Termasuk yang itu, yang maraton kemarin, yang tiga orang asing. Kan tiga bulan mereka berusaha minta. Sudah juara, waktu juara dikasih hadiah. Terlaka dapat hadiah segini. Tuh-tuh gak dibayar-bayar? Kasian ya. Sesudah, padahal itu internasional loh. Sesudah kita mulai viral, langsung satu-satu dicicil, dibayar. Takut ya. Iya. Termasuk juga yang terakhir ini baru-baru ini di pesantren, di gontor. Iya. Katanya, anak itu meninggal, pesantren, pelakunya, diduga pelakunya, malah diantar ke rumah orang tuanya, cuma dipecat. Ya, harusnya lapor polisi, kan? Iya. Lihat di Instagram saya, ibunya tanggal 2 datang ke... Padahal dia gak ada janji. Dia udah dua hari nunggu di Palembang, nungguin saya. Meraung-raung, nangis-nangis. Ya, begitu saya viralkan, langsung besoknya, pimpinan pesantren mengatakan, memang benar ada kejadian tersebut. Memang benar anak itu, diduga pelakunya, sudah diantar ke rumahnya. Eh, maka saya protes lagi. Kok gak ada lapor polisi, gitu loh. Jadi, semuanya pakai logika hukum aja. Iya, oke. Duh, netizen tuh ya. Berarti memang abang itu tergerak hatinya. Mungkin yang kelihatan di TV itu, yang pilihan-pilihan. Dan banyak apa yang dibantu abang, tapi memang gak kelihatan. Gak perlu juga kelihatan, kan namanya ngebatul. Iya, namanya ngebatul. Adih. Terima kasih.